sendirian banget nih teriyo hei teman-teman kita istirahat dulu di Masjid Halvaruntah ini diarah ke Jember Kali Baru ya teman-teman ya jalan teman-teman lanjut lagi teman-teman wuh segarnya ada kali tadi setengah jam ya tidur jam sekitar jam satuan wuh enak banget disitu terima kasih Masjid Halvaruka kita udah boleh istirahat sebentar kita lanjut lagi teman-teman dari sini menuju Jember 51 kg atau 1 jam setengah ya gak bisa cepet-cepet karena medan medannya ya apa jalannya ini aduh ada yang merokok lagi ke depan di depan kita salib debunya ke belakang soalnya teman-teman anu rokok itu loh untuk rokok ya 1 jam setengah sampai Jember nah nanti sampai di Jember kita istirahat-istirahat lah ya ngopi-ngopi terus habis itu kita lanjut ke Lumajang ya lagi-lagi teman-teman saya belum pesen penginapan ya nanti baru lihatlah malam dimana ya kita jalan aja bebas teman-teman bebaskan lah ya pokoknya jalan jangan terlalu ribet gitu terikat sama pesen-pesen online itu loh kita bebasin aja jalan capek dimana tidur lanjut ya gitu aja memang kita jalan sudah pasti ada tujuan teman-teman tujuan kita ya apa objektif kita adalah pulang ke Jakarta dengan selamat nah di perjalanannya itu kan bisa berubah-berubah iya kan kita apa seneng dimana kayak tadi kita tidur dulu setengah jam gitu ya enak ya tadi saya lagi istirahat terus ya apa ibunya anaknya lari-lari gitu ibunya bilang mas maaf ya apa anaknya berisik saya malah bilang gapapa bu memang waktunya anak-anak ya dia memang mesti main mesti berisik supaya nanti pas udah gede apa namanya ya dia udah gak begitu lagi karena kan udah puas nanti kalo waktu kecil gak berisik gede berisik malah iya kan teman-teman jadi memang waktunya anak-anak tuh memang harus berisik kita sebagai orang tua memang harus memahami gitu memang dunianya anak-anak ya perjalanan hari ini saya gak tau teman-teman bisa jadi satu episode atau mungkin dua episode ya kalo banyak yang seru-seru di jalan kalo memang bisa jadi satu-satu atau kalo memang banyak videonya kita jadiin dua ya teman-teman ya biar footage-nya banyak yang dapat gitu kalo gak sayang ya oke ini di kebon kebon apa nih kiri nih banyak banget ya pokoknya kebon lah ya saya gak tau teman-teman jenis tanaman ya soalnya gak ada pager gak ada tulisannya juga pager ada tulisannya gak ada hehehe warung pak pur nah ini ada jembatan timbang teman-teman kali baru manis nah di kali baru manis nih teman-teman sana tuh tebu tuh nah bentar bentar lagi masuk alas bumitir nih baru jam berapa ya hampir jam 2 jadi ya mudah-mudahan kita bisa cepet biar gak kemaleman di jalan ya ya malam-malam dikit gak apa-apa lah ya jam-jam 7 jam 8 gitu bisa lewat gak nih bisa wah ada apa nih oh ada proyek kekerjaan proyek apa oh ini teman-teman tanggul ya lah kanan sepertinya udah di alas bumitir ya teman-teman uh view nya di kanan bro ganteng tapi kita lagi fokus di jalan jangan lihat ke kiri ke kanan depan aja 14 wah asik banget di alas bumitir ya ini ada apa sih ini loh kenapa ini dia ini teman-teman apa sih ngejember oh kayaknya anu ya kayak perkebunan gitu ya oh kebun gunung teman-teman bumitir ini udah digumitir nih ngejember stasiun merawan kok masuk sini stasiun jember nih bentar lagi mau masuk ke jember jalannya keriting teman-teman ini tipikal wih sebelah kanan keren banget tipikal jalannya tuh mirip-mirip kayak di arah batu batu kediri pare nah itu mirip-mirip kayak gitu atau kalau nggak mirip-mirip kayak di pangalengan ini dia punya kondisi jalannya mirip-mirip ya kelok-keloknya nah race area gumitir disini teman-teman banyak anak-anak touring ini oh ada longsor pohon tumbang ya katanya tadi ah ini dia wow info teman-teman dari langsung dari gumitir ini ada longsor pohon tumbang ini pohon gede oke jalurnya cuma bisa satu mobil ya motor masih aman lanjut teman-teman lanjut teman-teman eitsh patah bro asli disini pohon gede-gede banget ya ya namanya juga alas banyak teret-teret tebu-tebu disini banyak teret-teret tebu-tebu disini udah kebuka dan apa disini dia punya tanaman udah homogen disini jadi berarti ada campur tangan manusia ya ini kayak tanaman ini pinus kebon ini ditanam sebelah kiri dan kanan sama gapuro agung sidomulyo apa ini oh apa namanya ya buat itu apa namanya daerah wisata ya ini tebu banyak banget iya perlintasan kereta pertama teman-teman di daerah selatan jawa timur dari tadi baru lewat perlintasan kereta ini di daerah mana ya saya gak tau teman-teman tapi masih deket Gumitir dan sekarang jam 2 lewat 13 ada namanya gak dipomitin apa gak ada namanya teman-teman oke kita lanjut oh udah masuk jember ini ya buat teman-teman yang nanya bang servis selama di jalan berapa kali gak ada servis teman-teman terus mungkin kayak ganti oli gimana gak ada ganti oli juga teman-teman jadi ya sudah dari Jakarta motor standar dalaman standar mesin standar ya kan oli standar semuanya standar pokoknya kita standaran aja main jauh teman-teman ya oli itu saya ganti per 4000 kg teman-teman jadi kalau semisal pulang pergi Jakarta Bali itu sekitar 2500 atau 3000 berarti kan masih ada 1000 kg lagi nih teman-teman nah yaudah berarti saya pulang hampir rumah pun gak saya ganti pakai dulu 1000 kg sampai ngepas 4000 baru kita ganti jadi maksimalin teman-teman jangan di sia-siain itu apa namanya dia punya mileage yang udah dikasih sama olinya kemampuan olinya nah itu kita pakai sampai maksimal gitu teman-teman sayang juga kan masih 1000 loh lumayan kalau kita tunda-tunda dikit kan masih bisa nabung dulu hahaha iya kan ini mbak-mbak digumitir kenceng juga nih udah bisa ajak turin ke Jakarta kali ya mbak mending lanjut mbak ke Jakarta mbak atuh kayaknya orang-orang biasa nih yang punya kawasan yang punya kawasan kumitir buang bos nih jalan nyali bro wah udah mulai hujan ngikut lah barengan mbak tunggu mbak tunggu 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 wuhh jamping iya aduh sudah mulai awan tebal teman-teman aduh hujan hujan dong jangan hujan dong kita masih mau riding nih baru jam 3 eh belum bahkan kayaknya belum deh baru mau setengah 3 ini jangan hujan dong ini kita masih bisa riding 4-5 jam lagi nih lagi enak nih teman-teman hari ini biar kita ridingnya lebih panjang inilah kota Jember teman-teman ya jam setengah 4 setengah 4 lagi setengah 3 sore hari Minggu makanya sepi ini gak ada kelihatan adanya mie baso mie baso mie ayam ini sebelah kanan dong kayaknya komplek militer ya ayo bener PM kita lurus lintas Turonojoyo teman-teman di jalan Turonojoyo nih Jember SMP Al Furkon nah lurus ya kotanya mirip-mirip kayak Probolinggo gitu ya teman-teman ya kayak Probolinggo kayak Situ Bondo cuman ini besar sih huh jalannya gede teman-teman di Jember nih jalan protokolnya besar-besar ini di sebelah kanan kayak Lipo Mall ya model-modelannya nih hahaha iya kan sudah terbaca jadi Lipo Mall tuh memang dia punya model tuh mirip-mirip gitu ada apa tuh tadi ada sekolah Dian Harapan ya masih satu grup lah masih punya-punyanya Lipo juga kita lintas teman-teman kayak pengen yang seger-seger apa ya Mixway kali kalau ada Mixway kita berhenti di merah-merah mana belum kelihatan nanti kalau nggak dicari muncul dia nanti kalau sekarang pengen nggak muncul dia mana kau Mixway merah-merah nih nah ini dia kita kita berhenti dulu dimiksu beri dulu deh kita udah habis beli teman-teman saya beli yang lemon tea ya biar melek sesak masak dikit seng aja gulanya dikit biar lebih asap lebih kecut ya hmm bener banget ini di Jember teman-teman dan kita rehat sebentar ini saya duduk di luar di bawah payung nggak lama-lama biar nggak kemaleman ya pokoknya nanti disampai di kota mana oke saya minum lagi sedikit nah taruh sini aja nih lumayan ada tempat gantung bisa awet dia gaspol ini kita lurs gokil fried chicken bro ada bebek juga tuh sambal pencit aduh kacau apa kita belokin ke madura ya biar makan bebek dulu sebelum pulang tapi mesti balik Surabaya lagi nanti kita lihat lah mana-mana yang asik lah itu yang kita gas lah iya kan ini kita luras dulu nih ngisi dulu om ah ini pertama tulisannya gede banget biasanya gak pernah segede itu ngisi dulu kita pertama 40 kali ya kayaknya sih 40 ya 40 mbak 38 bisa mbak biar nah cukup terima kasih tuh bentor oke teman-teman kita apa namanya udah habis isi langsung kita gas lagi jangan bombong waktu ya mixu udah minum tadi dikit seger-seger tapi kayaknya mumpus diminum air putih juga sih itu buat rasa-rasa aja di mulut teman-teman saya juga gede begitu saya juga apa minumnya gak kuat sampai habis biasanya buat ada rasa-rasa aja di mulut biar gak pahit mungkin teman-teman pernah ngerasain ya kalau kita udah minum minum apa namanya minum air putih kebanyakan banyak itu mulut jadi kayak hambar ya hambar ya maksudnya kayak gimana kayak pahit lah jadinya gitu udah gak enak jadinya kita masukin yang ada rasa-rasa nanti abis itu air putih lagi aduh gorengan pula ih jangan deh ntar mampir mulu gak nyampe-nyampe nanti apa namanya ntar kemaleman setelah dari kota Jember teman-teman kita langsung gas lagi lanjut ini masih baru jam berapa baru jam 3 teman-teman dan kita lanjut lagi ke Lumajang ya ini dari sini ke Lumajang 51 kilo atau kalau gak disini bilang 1 jam 7 menit ya 1 jam lah ya jadi kalau sekarang jam 3 kemungkinan nyampe sana setengah 5 mungkin ya setengah 5 sore nah itu gak tau di Lumajang setengah 5 sore apa mau santui di Lumajang maksudnya nginep stay di Lumajang atau kita mau gas lagi kan kalau tambah dikit lagi tuh sampai di kota-kota lain lagi tuh itu kan baru setengah 5 ya nanti kita lihat lah mungkin masih mau lanjut lagi sebelum matahari terbenam jadi ngepas kita sampai di kota apapun itu nah pas udah agak gelap-gelap lah udah gelap lah gak apa-apa jadi selama masih ada cahaya matahari terang kita gas terus iya kan biar gak apa rugi-rugi waktu lah ntar tinggal sampai di kotanya langsung kita istirahat enak eh jocong pusing ini kayu gede-gede amat ya ambil kanan rame sekarang jam 3.38 temen-temen ini di tanggul namanya ya tanggul nih kayaknya masih jember deh masih jember dan ya seperti inilah suasana satu situasi lintas dari jember ke lumajang seperti ini ya punya jalan-jalannya ya dan gak gitu rame ya efek hari minggu juga ya temen-temen tapi gak tau ya kalau aslinya kayak gimana maksudnya kalau hari biasa hari aktivitas ya kalau ini kan hari libur tanggal merah asik banget ya temen-temen yang hijau ini dia cuman ini taluran irigasi kering ya temen-temen gak ada yang ngalir asik banget pada main burung sore-sore ya ngopi di samping situ memang paling enak itu tinggal di desa-desa sih temen-temen kota mumet terlalu banyak persaingan-persaingan yang gak penting kayak semua hal dijadiin saingan gitu padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya hidup ini kan ya biasa-biasa aja lah ngapain mau saingin sama orang yang kita ya pokoknya nikmatin hidup aja gitu ya selamat datang di kabupaten lumajang wey welcome to lumajang temen-temen sekarang jam 3.51 tapi kan baru kapuranya belum masuk kota dari sini masuk kota setengah jam lagi 20 kilo temen-temen masih jauh ya batas kotanya gede juga ya berkira kabupatennya ini B29 lumajang oke lurus panjang juga sih temen-temen tadi lewat pinggiran irigasi itu dari Jember sampai Lumajang panjang jalan ikuti itu terus ini kita diarahin ke kiri sama Google Map bener gak nih ntar kayak waktu itu lagi nyasar kita coba kita belok sini nah kan bukan kan kan yang jalur utama kan yang kuning tadi kita lewat atas aja deh daripada daripada bisa lagi aja kita belok kanan temen-temen wah tunggu di puranya mana bisa kan bulet enggak ya beda cuimi baso malang makan baso apa ya lanjut lagi temen-temen oh ini dia lagi benerin truk tengah jalan bukil juga lanjut lagi temen-temen ini saya udah langsung set map ke malang via ranupane temen-temen jadi sekalian kita cari makan dulu ya sambil mengarah ke malang karena masih ada waktu juga ini kan masih bisa nah ini rame nih cocoknya oke baso kita sikat rame seru mas minta teangat mas minta teangat tawar ya tawar ya kita makan baso margaret nah ini namanya baso margaret ini di jalan mau naik ke lano peranupan mantap nih baso daging oke kita makan iiih cok-cok-kok-krof adik roh adik roh Sambal sedikit 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 Oh ini udah terang lagi Kita kanan Seduru Masuk sini Jalan nya ga gitu Lebar ya Selebar yang tadi Ini lebih kecil Mobil tapi bisa Tadi di depan kan ada Protoner Rano Pane 29, pendakian Gunung Kemero, 29 kg lagi Asri sekali teman-teman, desa-desa di sini Nyantai ya Dan enaknya kalau tinggal di ketinggian nih Bunganya tuh bagus-bagus banget sama daun-daunnya tuh kalau yang hobi tanaman ya Itu kalau yang tanaman merah, daun merah tuh merahnya bagus banget Beda gitu kalau kita di kota, di yang dataran rendah gitu, kurang bagus lah Orang semua udah pada turun nih, kita yang baru naik sendirian, nggak ada temannya dari belakang Semua udah pada turun teman-teman, anak-anak motor dari sore, dari kita masih di lemajang, kota lemajang juga udah kelihatan tuh Moto-moto perus Kitanya doang baru naik jam segini Ya gimana lagi ya teman-teman Buat mau melintas aja sih, nggak main ke lautan pasir Jadi Nggak apa-apa lah ya Kecuali kalau main ke lautan pasir, pending udah nggak lah Ini orang udah pada turun semua Naik terus Ranupani Atau Ranupane Gunung Semeru Nah, udah pada turun semua tuh Ini apa ya Jagung ya teman-teman ya Jagung ini Banyak banget ya Mulai lebat teman-teman Dia punya Apa namanya Vegetasi disini Siang-siang sih nggak apa-apa ya Kalau malam-malam gini merinding juga kita Nah, ini naik dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dari Lumajang Oke, kita masuk Asli teman-teman, untung nggak kabut ya Kalau nggak kayak Silent Hill banget gitu Ada asiknya sih teman-teman Tapi Seremnya juga ada sih Tapi kita nggak ada Anu ya Udah kita gas aja terus Nggak usah mikir apa-apa Gokil sih Lewat sini malam-malam Nah, teman-teman masih bisa lihat ya Masih kelihatan jelas, terang Baru pada turun semua Ini Kita nggak ada teman yang naik apa Saya dari tadi sendirian Sampai jumpa di teman-teman Sampai jumpa di teman-teman Jalanan mulus sih teman-teman Nggak ada Lobang-lobang Enak malah R-ready-nya asik banget sih disini Tadi kayaknya kita ada lihat Apa namanya Mobil Fortuner Tapi Nggak kelihatan Tadi Waktu masih dibawa ya Ini satu lagi Naik Eh, turun Wih, asik banget Wah, ini berapa lama Kita di dalam Hutan begini Belum kebuka-kebuka Oh, udah lagi Jualan dia teman-teman Emasnya Ah, pada turun nih rame Mudah-mudahan teman-teman Masih bisa lihat ya Masih kelihatan Ya, maklum lah Kamera tua Sama lampunya Juga belum di-upgrade Soalnya jarang jalan malam Ih, ini bambu-bambu Ih, kalau lihat bambu banyak Ini kayak merinding ya Wih Bukil, lebat banget bambu ya Sendirian banget nih Serius Ada mobil motor Eh Ah Ya anu ya Apa sih codot ya Kok codot Itu apa Keluar ya Kalau kita tabrak lagi Ini Eh, udah mulai banyak Binatang-binatang Anu ya Masuk mata Tutup helm dulu deh Aduh, kaca helm motor Ini kamera saya pantengin on aja nih Teman-teman Mungkin videonya bakal panjang ya Di Ranupane ini Jadi saya ajak teman-teman juga Experience langsung Di Ranupane Dan benar-benar masih keliatan Dan benar-benar masih keliatan Wah, keliatan Wih, masih jauh kah ini Bang, nyesel gak lewat situ Enggak teman-teman Tidak nyesel Cuman Kalau bisa cepat-cepat deh Aduh Ini udah kebelet banget Ini teman-teman Cuman Tahan deh Ntar sampai di Pos-pos mana gitu Baru Kalau udah rame Baru kita Melikir Sekaranya berapa ya 537 Teman-teman Udah gelap banget Ayo dong Come on Pokoknya kita gak aspol Tadi hampir jatuh Teman-teman Ada Apa namanya Aspol yang Kayak dia Kayak rusak gitu ya Kayak jadi kerikil-kerikil gitu Jadinya Pasir Oke ini Di depan Kelihatan mobil tadi Kita nyusul dah Cepet Nah disini Kebuka nih Kita barengan Di depan Sama Tadi perasaan tuh Lihat dari jauh Kayak Fortuner ya Ini dekat Berubah dia Jadi Dehatsu Rocky Memang Rocky kayaknya Kita yang salah lihat Dari jauh banget Soalnya Lampunya kan Kayak strip gitu Kayak sama ya Bensin masih aman sih Teman-teman Ini masih setengah Setengah 53 kilo lagi Masih kuat lah ya Nah Aami nih Enak dah nih Kalau udah ada teman Teman-teman Eh tapi dia nyetir Sendirian juga loh Kelihatan ada Penumpang di samping Kemana nih dia Agi Agi mungkin Mana Madiun kali Apa Nganjuk Nah itulah ya Tuh Ben lihat sini Pengen main Kayaknya Masih ring-ringan Sama si Rocky Teman-teman Pokoknya kita ikut aja Tadi ya Wih Gila Gelap banget Kita iring-iringan Sama mobil ini Lumayan ya Teman-teman Nambah Penerangan kita Dalam mobil Enak ya Anget ya Kita di luar Dingin banget nih Wih Aduh Kalau tutup film Ini dia Apa Ngembun Selamat datang Ah Pendaki Gunung Semeru nih Jalur dari Lomajang Disitu Kita terus Ke Renopane Nah disini Enak nih Ada lampu Teman-teman Beneran Cuman disini Doang ya Disini udah Nggak kelihatan Oke Ini kita ke Nah disini banyak Pengen apa nih Tonton Ranu Regulo ya Ranu Regulo Tempe yang Disini Oke Nah Oke Bener Ya lor Disini Teman-teman Desa di Bromo nih Rame Teman-teman nih Enak ya Ngkos kali ya Aduh Ada kali kos-kosan Disini Sebulan gitu Sentong Bentar teman-teman Berhenti dulu Bentar Ini dirapetin dulu Dingin banget Ini disini Tinggal Satu jam lagi 45 kg Motor Kalau di Ketinggian gini CC kecil Tenaganya Berkurangnya Jauh Teman-teman Nih Ketinggian Sekarang 2100 kan Jadi Kendaraan Boromotor itu Teman-teman Tiap 1000 meter MDPL Itu Tenaganya Berkurang 10% Jadi ini Sudah 2000 kan Berarti motor ini Berkurangnya Sudah 20% Dari tenaga Sebenarnya Kalau yang di Dataran rendah ya Karena Oksigen kan Sudah menipis Mungkin Eh Buset Mungkin Waduh Ganteng banget Gila Bintangnya Banyak banget Kayaknya Saya harus berhenti Buat foto Bintang Tapi Cari yang gelap Kali Oke Lewat Cari yang gelap Biar Lebih dapet Milky Way Keren banget Ini malam-malam Ada Lampu Nih teman-teman Enak nih Cuma sampai sini dong Dinginnya parah Soalnya di atas ini Sudah kebuka Jadi Sudah dingin banget Dingin banget Teman-teman Nah ini udah di Bromo Apa Hillside ya Pos Jemplang nih Oke Teman-teman Ini saya udah sampai di Bromo Hillside Ini ya Di Pos Jemplang Nah Pos Jemplangnya Disini Ini Ini nanti Mengarah ke Malang Kesana Kalau ke Belakang sini Ke Lomajang Saya datang dari sini Teman-teman Sekarang ini Jam 6.34 Hari Minggu Teman-teman Tanggal 21 Mei Dan Seperti inilah Situasi Disini Teman-teman Ada Banyak Warung-warung Ada Popmi Ada Musola Musola Atau Masjid Dan Disini Ini Cafe yang 360 Yang Orang Kalau dari Malang Biasanya Mainnya Kesini Tapi Kayaknya Kita gak main Kesini Teman-teman Saya paling Duduk dulu Bentar Dengan Si Bistrik Lagi Istirahat Disini Saya juga Lagi istirahat Bentar Santai Dulu Habis itu Kita Langsung Turun ke Malang Via Tumpang Lanjut teman-teman Dari cafe di Bromo Yang tadi Itu saya langsung Lanjut lagi Mengarah ke Malang Teman-teman Via Tumpang Saw jajar ya Teman-teman ya Kurang lebih Jaraknya sekitar 45 kilo Untuk Langsung Mengarah ke Penginapan Teman-teman Dan Entah mengapa Teman-teman Rem depan saya Tiba-tiba Blong Saya lagi Jalan Tiba-tiba Ngelost Rem depannya Jadi tuas Rem depan itu Sampai Mepet ke Stang itu Benar-benar Gak ada Feeling Ngeram Jadinya Saya Pelan-pelan Aja Turun Pakai Rem belakang Untungnya Pada saat itu Gak panik Jadi kita Kalem Aja Pakai Rem belakang Benar-benar Rem depan Saya gak Pakai Sama sekali Mungkin Sekitar 15 menitan Dan Untungnya Situasi turunan Saat itu Sudah mulai Landai Jadi kita Bersyukur sekali Teman-teman Di saat Seperti itu Kita boleh dapat Turunan yang Sudah lebih aman 15 menit Kemudian Singkat cerita Rem depannya Balik lagi Mungkin karena Dia sudah Ya udah Lumayan Adem sedikit Karena kan Memang kondisi Dingin juga Jadi Sudah mulai Adem dan Bersyukur sekali Rem depannya Balik Oke Dan Pada saat Saya turun Saya barengan Dengan Anak Vespa Teman-teman Dua Vespa Dan tiga orang Kebetulan Satu Vespanya itu Mogok Jadi Harus di stud Dari atas itu Turun Yang mana kan Pas turun itu kan Nggak turun Terus ada naik Sedikit Ada turun Jadi kan berat Kalau sambil di stud Sambil bonceng Jadi ada satu orang Dari mereka Yang ngikut ke motor saya Ngikut di Bistri Jadi kita turun itu berdua Dan yang Vespa duanya Nyusul dari belakang Kemudian saya turun Berdua dengan Satu teman mereka Namanya Pak Tony Kita turun Sampai Saya mau mengarah ke Sao Jajar Bapaknya mungkin Mau ke kanan Saya nggak tahu juga Ke arah Malang Daerah mana ya teman-teman Tapi yang jelas Kata Bapaknya Saya disini aja Di Alfamart Jadi kita pisah Akhirnya Pisah di Alfamart Dan Bapaknya itu Udah langsung nunggu Temannya yang dua orang Bapak siapa Tony Hadi Ayo Pak Tony Siap Yoi Mantap Ayo Pak Makasih Kita udah ditumpang Teman-teman Sekarang jam 7.28 Ini langsung Mengarah ke Hotel aja Tadi sama Pak Tony Dia numpang Dari atas Soalnya Temannya dia tuh Vespa Kalau boncengan Susah Jadi dia numpang Disini Bareng sama saya Nanti disitu Dia pulang lagi Ke arah rumah dia Soalnya beda arah Akhirnya teman-teman Jam 7.50 Kita touchdown Di kota Malang Sebenernya udah dari tadi sih Cuman kita masuknya Via Saujajar ya teman-teman Agak gelap-gelap Disitu Nggak kelihatan apa-apa Yaudah ini kita Langsung Ke hostelnya Nama hostelnya itu Show boutique hostel Kalau nggak salah ya Kita langsung Gas aja lah kesana Sampai Langsung istirahat Beres-beres Mungkin jajan-jajan Dikit Gitu ya Teman-teman ya Iya teman-teman Saya sekarang udah Sampai di hostelnya Udah mandi-mandi juga Udah santai-santai Udah istirahat juga Dari tadi ya teman-teman ya Udah makan juga Gitu Dan Ini di show boutique hostel Teman-teman Akhirnya Kayak gini dan Malam Ternyata malam Si bistri tidur disitu Hehehe Sedikit recap Untuk hari ini teman-teman Jadi kita udah boleh Riding dari Apa Riding dari Kuta ya Berangkat tadi sekitar jam 7 pagi Dan kita boleh sampai di Semarang Eh Semarang lagi Sampai di Malang Ya Jam 7 tadi ya Sekitar jam 7 atau setengah 8 Teman-teman Tadi kita Riding Lewat Jember Lumajang Dan naik ke Bromo Dan pas sampai di Bromo Tadi ketemu sama Anak Vespa Ya teman-teman Dan Ternyata ada satu yang mogok Jadi Harus di stud Dan kalau mereka sambil boncengan Kan berat Jadi mereka minta Pak Satu orang dari mereka Join sama saya Karena kan kita searah Turun ke Malang Jadi yaudah bareng Kemudian kita jalan duluan Teman-teman Jalan duluan Dan pas sampai di pecahan jalan Apa namanya Si Bapaknya mau ke kanan Saya mau lurus Jadi Bapaknya Minta turun disitu aja Dan yaudah Kita saling berbagilah ya Teman-teman Di perjalanan Apalagi sesama Apa namanya Penghobi roda dua Dimana ada kendala Karena Bisa saja ada kendala-kendala Teman-teman Maksudnya Kendala itu bisa saja Terjadi pada kita Jadi Ya kita saling berbagi Membantu teman Membantu Sesama penghobi Ya Membantu siapa aja lah Di jalan kita Kalau memang gak bisa bantu Yang lain Kita bisa beri tumpangan Seperti itu ya teman-teman Ya kebetulan searah juga kan Jadi ya Oke lah Lebih lagi pula Sampai ketemu lah Kita di episode berikut Jangan lupa subscribe Biar Ada notifnya Oh iya Nyalain lonceng ya maksudnya Oke Sampai ketemu Bye bye Didur Bye 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 Terima kasih.